Intro Tadi malam April Yasmin istri Ustadz Solmet melahirkan tanpa ditemani sang suami. Ustadz Solmet ternyata sedang berada di Kalimantan saat April melahirkan secara sesar bayi laki-lakinya. Lantas seperti apakah kebahagiaan Ustadz Solmet mendapatkan anugrah di bulan suci Ramadan? Benarkah tadi pagi Ustadz Solmet langsung pulang menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat jet pribadi? Pekan ini inilah berbagai kisah kebahagiaan keluarga selebritis tepat di bulan suci Ramadan. Dari April Yasmin yang sudah melahirkan tadi malam tanpa ditemani Ustadz Solmet, Syahrul Gunawan yang sibuk tapi tetap temani anak-anak yang senam dan jemput sang istri. Hingga Cakrakan, Anang Asyanti dan Tiffany Kenanga memeriahkan buka bersama keluarga besar Indigo Production. Kisah pertama datang dari kelahiran buah cinta Ustadz Solmet dan April Yasmin. Tadi malam April Yasmin yang masuk rumah sakit bersalin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat mempertaruhkan nyawa di meja operasi demi melahirkan sang buah hati. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, bayi mongil akhirnya lahir dan langsung mengeluarkan tangisan pertamanya. Namun sayang ketika April mempertaruhkan nyawa di meja operasi, Ustadz Solmet sang suami tak ada di sampingnya dan sedang berada di Kalimantan. Sekitar jam 10-an lewat lah, Bella bilang, Mama Tante April sudah lahir, anaknya putra Alhamdulillah aku senangnya luar biasa ya. Berat badannya 2,7, panjangnya 49 ya. Luar biasa, kami semua sangat bersyukur tentunya. Perasaan saya sih, ya gak bisa digambarkan lagi dah, syukur Alhamdulillah lah. Ya mudah-mudahan sehat, menjadi anak yang soli harapan kita begitu. Oh iya pesannya si Ustadz, ya itu tadi, tolong ayah azanin katanya begitu. Nah, ya Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pasti sangat-sangat berbahagia. Jangankan keluarga, kita kerabatnya pun sangat-sangat bahagia mendengar kelahiran anak pertama yang sehat walafiat. Mendengar sang istri berjuang untuk kelahiran sang buah hati, tentu saja Ustadz Solmet yang sedang berada di Kalimantan di serga prasawas-was. Apalagi ketika meninggalkan April kemarin pagi, belum ada tanda-tanda sang istri akan melahirkan. Bahkan dokter memperkirakan, buah cinta April dan Solmet baru akan lahir hari ini. Wajar saja Ustadz Solmet resah dan gelisah karena perjuangan untuk mendapatkan momongan tidaklah ringan. April sempat diangkat satu saluran rahimnya dan hujan tangis kala itu. Namun di bulan suci ini, semua itu seolah tergantikan oleh kehadiran malaikat kecilnya tadi malam. Kemarin diperkirakan tanggal 30 Agustus atau Juli, sebelumnya diperkirakan tanggal 13 Agustus. Gak taunya, eh, sempat kemarin lagi diperkirakan, tiga hari lalu diperkirakan besok. Sampai tadi akhirnya saya bertangkat ke Kalimantan, sampai di Kalimantan istri telepon, aduh aku udah gak buat, aku harus ke rumah sakit kayaknya nih. Nah loh, saya udah di Kalimantan lagi. Aduh, Alhamdulillah aku gak bisa ngomong apa-apa nih rasa syukur yang begitu besar ya sama Allah. Dan tentunya terima kasih buat semua warga, masyarakat, umat Islam, Indonesia, dan seluruh rakyat yang menyaksikan. Dan thank you buat teman-teman wartawan, teman-teman infotainment, yang selama ini mengajarkan apapun sehingga ada doa dari semuanya. Ya, saya berterima kasih lah yang sebesar-besarnya. Dan mengucap syukur kepada Allah yang sebesar-besarnya. Dari sesuatu yang kecil itu, saya berharap ada sesuatu yang besar. Harapan saya kecil, tapi saya berharap ada sesuatu yang Allah kasih besar. Kalau saya ekstrim, ambil dua-duanya, dokter bilang udah gak bakalan bisa. Tapi saya masih bisa mengatakan dok, ada jalan lain gak untuk yang lain. Kami bilang gak ada. Kita coba buka pelan-pelan, walaupun jaraknya hanya 6 bulan. Gak apa-apalah. Harapan kecil itu mudah-mudahan menjadi satu hal yang besar buat kami. Kebahagiaan pun membuncah di hati Ustadz Solmet yang tengah berada di Kalimantan. Bukan hanya meminta sang ayah mengazani malaikat kecilnya, tapi Solmet pun akan terbang langsung dari Kalimantan ke Jakarta dan tak tanggung-tanggung menggunakan pesawat jet pribadi. Entah berapa biaya yang harus dirogoh dari kocek untuk menyewa sebuah pesawat jet charteran. Yang pasti, bagi sang Ustadz bisa secepatnya melihat sang buah hati tidak dapat tergantikan oleh apapun. Saya dapat kabar sehat semua. Tadi pas saya telepon, kata lagi dimandiin. April masih di ruangan operasi kali ya, atau di ruangan apa gitu ya. Saya belum bisa telepon juga, belum bisa komunikasi sama dia. Insya Allah nanti beliau sendiri akan mengumumkan siapa nama anak pertama beliau. Apakah namanya Su Ucok atau siapa? Nama sudah disiapin, tapi mau lihat dulu. Saya minggu. Besok langsung harusnya saya berangkat sampai Jakarta jam 12, tapi pihak panitia menyewakan saya pesawat pribadi untuk berangkat besok pagi. Kemungkinan jam 9 sampai di Kalim. Perjuangan Ustadz Solmet dan April untuk mendapatkan keturunan memang berliku. Setelah sang istri diangkat satu saluran rahimnya, berbagai hal dilakukan agar April bisa segera hamil. Maka ketika Allah sudah memberikan apa yang diminta, pasangan ini pun menyambutnya penuh kegembiraan. Kamar berikut perlengkapannya sudah tersedia di istana cinta pasangan ini, sebelum malekat kecilnya itu datang. Untuk proses setelah kelahiran, insya Allah Pak Ustadz sudah menyiapkan seluruhnya. Sudah lengkap semua, dari popok, tempat tidur, segala macam. Yang belum mungkin baby sisternya yang belum. Ya pemirsa intens, aku sekarang lagi mau ngeberes-beresin barang-barang persiapan kelahiran baby, karena memang masih berantakan banget. Nah ini Alhamdulillah. Eh Astagfirullahaladzim. Sudah ada beberapa barang yang disiapkan. Dan ini emang... Bukan apa, ini banyak banget hadiah dari teman-temanku. Terus hadiah juga dari kakakku gitu. Jadi udah, yaudah udah terkumpul kayak begini. Udah ada satu kardus tinggal dilipet-lipetin. Baju-baju bayinya juga udah dibeliin. Lagi dicuci sekarang. Ini temanku bilang, ini buat tas nanti dia pulang dari rumah sakit. Ada tas susu. Terus buat tas diapers baby. Baju-bajunya gitu. Terus ini temanku. Ini dari temanku juga. Ini dari temanku juga. Alhamdulillah dia bilang, Seperti ini nih harus punya. Jadi ada tempat susunya. Ada sikatnya. Sampai empengnya gitu. Nah. Ini juga bedong. Bedong. Jadi ini diajarinnya April. Ini bedong nih udah dibeliin. Ukurannya yang memang agak besar. Akurannya harus yang agak besar buat bayinya. Bantal. Bantal biar kepalanya nanti bagus bentuknya bulat. Jadi sini ada sedikit celongnya. Apalagi nih. Sarung tangan, sarung kaki. Dan banyak lagi. Nih, baju. Baby-nya. Kemarin-kemarin baru beli apa ya. Paling aku belinya mainan ini buat di box. Terus, apa, gurita. Apa lagi ya. Panty-nya itu, baby. Ini cuma itu aja. Cuma lagi pada dicuciin. Masih dalam bingkai kisah kebahagiaan Ramadan. Syahrul Gunawan yang sibuk bekerja dan syuting tetap luangkan waktu untuk menemani anak-anaknya senam dan menjemput istri tercinta. Lantas, seperti apa rangkaian kebahagiaan yang tercipta ketika keluarga Syahrul buka bersama di luar rumah? Saksikan Intense di segmen selanjutnya. Dan Ramadan kali ini, disela-sela kesibukan kerja dan syuting, Syahrul Gunawan masih menyempatkan diri untuk menemani anak-anaknya senam. Selepas itu, Syahrul pun langsung menjemput suang istri di butiknya. Lantas, seperti apakah keseruan yang terjadi saat Syahrul, anak-anak, dan istrinya berkumpul untuk berbuka puasa bersama?